Yang pertama, bahwasannya Sang Aji Jayabaya meramalkan Akan terjadinya peristiwa nuge Tanah Jawa Kaping Pindu Atau membelahnya Tanah Jawa untuk kedua kalinya Dimana Tanah Jawa sudah pernah membelah sekali Pembelahan antara Pulau Jawa dan Sumatera Dan ini akan kembali membelah lagi Tanah Jawa Untuk kedua kalinya Dan pastinya ada gunung-gunung tertentu yang akan terlibat Dan perkiraan saya ada tiga gunung yang akan terlibat dari pembelahan Tanah Jawa ini Yang pertama yaitu Gunung Selamet Yang kedua itu Gunung Merapi Yang ketiga itu Gunung Semeru Dimana ketiga gunung ini sangat berpengaruh Dalam pembelahan Tanah Jawa untuk kedua kalinya Walaupun sampai sekarang belum terjadi pun Tapi Ramalan Jayabaya yang satu ini pun Masih menjadi tanda kutip di kalangan masyarakat Karena misteri-misteri yang terselubung di dalam Ramalan Jayabaya itu sendiri Yang kedua Yang kedua Bahwasannya Sang Aji Jayabaya juga meramalkan Akan terjadinya kiamat di Indonesia Tanah air ini Dimana kiamat ini akan memusnahkan Indonesia Dan menghilangkan Indonesia atau Nusantara ini Dari peta dunia Dan Ramalan Jayabaya ini Mulai terbukti dengan adanya apa Pergerakan lempeng bumi Dan benua yang mendekat kepada Pulau Jawa Dimana benua itu adalah benua Australia Benua Australia semakin hari semakin mendekat dengan Indonesia Dan ini berdampak tidak baik Dimana di bawah lempengan benua Australia Itu tentunya ada lempengan yang mendorongnya Begitu pula di Indonesia Bila mana terus-terusan mendekati antara Indonesia dan Australia Tidak menutup kemungkinan juga Akan terjadi pergesekan lempengan besar Antara Indonesia dan Australia Tentunya bila mana terjadi hal itu Maka Indonesia yang akan kalah jauh Dimana Indonesia merupakan negara kepulauan Dengan pulau-pulau kecil yang banyak Berbeda dengan Australia yang merupakan benua besar Tentunya Indonesia yang akan mundur atau lenyap Bila mana itu terjadi maka akan terjadi Gempa megatrus gempa megatrus gempa yang sangat dasyat Dengan skala liter yang besar Dimana tentunya gempa megatrus ini Akan membangunkan gunung-gunung api di Nusantara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!